Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Lantaran Ekat menggunakan narkoba di sebuah kafe Sepasang suami istri dan seorang rekannya berhasil dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Selain menangkap 3 pengguna narkoba, polisi juga mengamankan Seorang pengedar sabu Barang bukti sabu sebanyak 3 gram dan alat hisap Berhasil diamankan dari tangan tersangka Tiga pelaku yang diamankan ini adalah pengguna narkoba jenis sabu Yang berhasil dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Mamasa Penangkapan dilakukan reserse narkoba Polres Mamasa di salah satu kafe Di desa Tamalantik, Kecamatan Tandukaluwa, Mamasa Dalam penangkapan itu tiga pelaku berhasil diamankan Yakni Irfan berusia 23 tahun Serta istrinya Fitriani alias Indah 25 tahun Dan rekannya Eka baru berumur 22 tahun Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti Satu saset sabu, satu batang pirex kristal sabu, empat korek api dan satu buah pipet plastik Serta dua hape genggam milik pelaku Selain itu Satres Narkoba Mamasa juga melakukan penangkapan kedua Terhadap pelaku Levinus yang diduga merupakan pengedar narkoba Di Jalan Poros Polewali Mamasa, Kelurahan Mesawa, Kabupaten Mamasa Dari tangan Levinus, polisi menyita barang bukti Sebanyak tiga saset narkoba jenis sabu Satu batang kaca pirex dan pipet Serta satu unit hape dan motor milik pelaku Kasat narkoba Polores Mamasa, Ibtu Salmon Abang mengatakan Dari tangan pelaku total barang bukti sabu yang diamankan Sebanyak tiga gram dan alat hisap Ada seorang yang mengendarai kendaraan, motor Sehingga dilakukan penangkapan di Jalan Poros Polewali Mamasa, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mesawa Dan berhasil mengamankan saudara Levinus Jumlah total sabu yang ditemukan Satu saset bening berisi tiga saset plastik bening yang diduga sabu Tiga, apa? Tiga gram Untuk ketiga pelaku pemakaian narkoba akan dikenakan undang-undang nomor 35 tahun 2019 Tentang narkotiga pada pasal 127 ayat 1 Dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Sementara satu pelaku yang diduga sebagai pengedar sabu Dikenakan pasal 114 ayat 1 Dengan hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun kurungan Saat ini keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif Di ruang sat narkoba Polres Mamasa Dari Kabupaten Mamasa, Huser Sainal melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.